Baik sahabat semua, menjawab dari pertanyaan sahabat semua lagi ya, Mas Denny Patiansah ya Bang maaf mau nanya, kalau merpatinya di kandang terus gak pernah keluar? Soalnya saya baru coba merpati pos, gimana cara pemberian pakannya? Baik sahabat semua tentu saja ya, jadi tergantung kalian, kalau misalkan mau untuk produksi Tentunya ada keunggulannya ya, ketika di kandang terus gitu Dan kalau di tempat-tempat lain, itu ada khusus peternakan merpati ya Yang terus-terusan dikembang biakan untuk memperbanyak siklus daripada merpatinya itu gitu ya Jadi sampai ribuan gitu ya Ada beberapa poin penting yang bagus sahabat semua ketika kita berternak merpati di kandangin gitu ya Jadi merpati itu dapat berkembang biak saat ditempatkan dalam kandang yang sesuai Namun perlu diingat ya sahabat semua, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan Untuk memastikan keberhasilan ketika kita berternak merpati Yang pertama dari segi kandang yang harus ideal Jadi merpati itu memerlukan kandang yang cukup besar serta nyaman Dan harus memiliki ruang yang cukup untuk bergerak, berterbang Nah gitu ya, secara bebas gitu Nah gitu ya sahabat semua sesuaikan dengan kondisi lingkungan kalian Atau tempat untuk nanti kalian tidak menyitar ruangan lah ya Jadi misalkan disusun atau bagaimana gitu ya, tergantung dari lokasi kalian Nah yang kedua sahabat semua kalian juga bisa memasangkan pasangan yang cocok untuk kedua indukannya Jadi memilih pasangan merpati yang cocok itu sangat penting sekali ya Jadi kalian bisa memastikan pasangan tersebut sehat, kuat, memiliki karakteristik yang baik Dan tidak memiliki masalah genetik yang dapat diwariskan kepada pihikannya atau anak-anak berpati ini Nah yang ketiga, kalian harus mempunyai sarana bertelur untuk indukannya ini ya Jadi pastikan kandang kalian dilengkapi dengan sarana untuk bertelur Seperti tempat untuk menaruh telur yang nyaman ya Biasanya merpati itu akan mencari tempat yang nyaman, aman untuk bertelur Biasanya kalau merpati itu mencari sarang sendiri Kalau kita tenakan, kita yang harus menginikan sarangnya Terus yang keempat, sahabat semua kita juga bisa memberikan pemeliharaan yang baik Jadi memberikan makanan kepada merpati yang seimbang dan air bersih Itu sangat penting untuk kesehatan daripada ternak merpati kita Dan reproduksinya nanti akan bagus Kalian bisa memastikan kandang tetap dalam keadaan steril, bersih Terjaga dari virus dan bakteri-bakteri yang menyebabkan nanti merpati itu tidak sehat Semua kalian juga harus melindungi kandang kita dari gangguan Agar merpati kita tidak terganggu Merpati yang berkembang biak itu perlu dilindungi dari gangguan atau stres yang bisa mengganggu proses reproduksi Nah jika terganggu, sahabat semua biasanya merpati itu akan meninggalkan sarang telur mereka Perhatikan juga, sahabat semua, masa bertelur dan pemeliharaan anak Nah setelah bertelur, merpati itu memerlukan perawatan yang khusus Kalian bisa melihat cuaca dingin atau panas Bisa menggunakan lampu jika cuaca dingin Dan bisa memberikan perawatan lain jika udara panas Nah merpati itu akan mengarami telur untuk jangka waktu tertentu Sampai 18 hari sebelum bertelur menetas Setelah menetas, sahabat semua kalian juga harus melihat dengan cermat Bagaimana cara perawatan untuk di ikan kita akan nanti lebih berkembang biak lagi Jika kalian ingin mencoba untuk mengembangkan merpati dalam kandang Tentunya itu sangat bagus sekali ya Karena nanti bisa kita memantau bagaimana perkembangan kebutuhan daripada merpati Daripada merpati itu diliarkan, sahabat semua kita tidak tahu reproduksinya akan seperti apa Penting untuk memahami persyaratan dan perawatan yang diperlukan untuk menjaga Daripada kesehatan merpati kita, kesejahteraan merpati kita ketika disimpan di kandang Karena merpati itu tidak akan memakan makanan di luar sana, sahabat semua Terkecuali kita memberikan makan Jika tidak seimbang maka reproduksinya, sahabat semua, merpati itu akan menurun dan sakit-sakitan Kalau makanannya bagus, pemberian kita yang bagus Maka merpati itu akan menghasilkan banyak keturunan Jika kalian tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam berkenak merpati Mungkin sangat bermanfaat sekali kalian bisa bertanya kepada yang sudah berjalan ya Supaya tenak kalian terhindar dari kegagalan Semoga videonya bermanfaat buat kalian Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya